Intro Hai, di tempatmu motret pas petinju menghajar di sudut sini gitu, jadi ada kecenderungan gini, ada kecenderungan seorang petinju akan memojokkan lawannya di pojok dia di pojok dia tempat biasa naik turun duduk gitu, itu kecenderungan jadi aku bilang sama pelatihnya aku nanti kalau dia menghajar lawannya ke sini aku minta waktu semenit ya, aku mau naik aku motret, naik di atas ring, di pinggir gitu ya nah ketika pelatihnya ngasih akses ketika pelatihnya ngasih ini, tunggu dulu belum kelar dong aku kan biasa motong tapi aku gak senang dipotong-potong lagi cerita maaf, maaf, maaf jangan marah dong nah apa-apa jadi aksesnya itu ada di pelatihnya kalau pelatihnya bilang oke iya kita punya akses tapi kalau pelatihnya bilang enggak gak boleh yaudah habis gitu gitu nah nah jadi aksesnya itu ada sama pelatihnya gitu kalau dia bilang enggak terus kita bilang misalnya sebentar aja nanti kalau foodnya bagus kamu tak kasih aku bilang gitu nah biasanya karena jaman dulu semua fotografer itu deket sama atlet dan deket sama pelatih jadi biasanya kalau dia bilang paling dia pecanda-pecanda tapi nanti kalau bagus kasih ya gitu oh iya aku akan kasih gitu nah akses itu dapet ketika akses itu dapet ketika pelatihnya bilang oke yaudah kita tinggal nunggu sampai petinggi itu membawa ngiring lawannya menuju pojok ketika dia udah menuju pojok udah aku cepat naik bawa kamera jadi udah tau udah tau pake trap kan lensanya masih manual jadi pake trap manual diafragmanya udah disetting pak cahaynya udah disetting naik tinggal nunggu momen udah gitu aja nah ketika ketika dia kayak begini yaudah aku tinggal motret kalau dulu kan motret itu gak bisa kayak sekarang satu cepret dikokang ini satu cepret dikokang satu cepret dikokang gitu iya ketika yakin udah dapet yaudah turun gitu terus tinggal bilang sama pelatihnya makasih ya ini fotoku bagus nanti kamu tak kasih udah gitu doang dan akhirnya memang tak kasih ini cetak 10 R tak kasih sama dia gitu oke aku udah bisa udah bisa belum jadi jadi semua yang akan kita foto itu sudah terbayang di kepala kita kenapa karena untuk sport itu kejadiannya cuma sebentar jadi kita harus mempersiapkan segalanya di depan ketika dia terjadi ya kita tinggal motret udah gitu doang yaudah silahkan dipotong iya tadi soalnya aku takut lupa takut lupanya gini berarti mas Bea itu waktu mau ngambil itu kan dari foto ini kan izin ya kan nah apakah izin itu pas hanya diring aja apa sebelumnya waktu sebelum bertanding udah bicara sama pelatihnya juga sebelum pertandingan dimulai sebelum pertandingan dimulai sebelum petinjonya masuk ring ketika petinjonya masih dibawa ngobrol-ngobrol masih diumumin gini-gini-gini ngomong sama pelatihnya jadi jadi kenapa ini dipilih karena aku berpikir bahwa kan dia untuk menang besar jadi ketika dia menang foto itu harus dimuat jadi aku memilih yang pasti oh ini pasti menang nih gitu lensa 18 kita itu gak bisa apa-apa range pakainya itu dalam sport cuma sedikit gitu kalau Dodi cuman kalau Dodi ngasih lu pakai ini sekarang lensa 18 gitu ya lu bawa 50 buat jaga-jaga lu pakai 18 aja gitu sebetulnya dia mungkin ingin ngetes atau gimana tapi aku pada saat itu gak mikir aku pikir cuman oh aku dapat challenge sih terus aku tanya gimana caranya motret pakai ini ya lu pikir sendiri deh gitu jadilah aku nyoba-nyoba oh ini harus deket cara efektifnya segini aku kalau mau motret deket aku harus naik kalau aku dari bawah yang gede itu akan kakinya gitu bukan kepalan tinjunya jadi aku harus sejajar sama dia kalau aku harus sejajar sama dia aku harus naik kemungkinan paling besar dimana ya di tempat dia mojokkan lawan gitu kayak gitu oke ini nyambung dari pertanyaan ku tadi ini Mbak Inong nanya apakah minta izinnya ke pelatih kedua pihak atau Mas B gak yakin siapa yang bakalan menang gitu kalau Mas B gak yakin siapa yang bakal kalau aku gak yakin siapa yang bakal menang aku akan minta izin ke kedua belah pihak oke tapi tapi aku memilih dia karena aku yakin dia menang gitu jadi gini ketika motret sport gitu kita itu harus tahu latar belakang kalau Tiju badminton pokoknya yang main to main gitu ya kita harus tahu latar belakang dia menang dia bertanding berapa kali menang berapa kali kalah berapa kali menang KO berapa kali terus lawannya siapa rekordnya bagaimana terus kira-kira yang menang siapa itu kita harus tahu dulu gitu ketika kita tahu lalu kita harus mutus kita akan mutuskan oh ini bakal menang nih yaudah aku pegang dia aja deh gitu tapi kalau kalau bleset ya ya walau alam ya siapa bisa memastikan gitu kan tapi setidaknya nah dari yang aku tangkap ini ini juga termasuk dari pertanyaan teman-teman mas Bia itu mempelajarin semuanya ya kayak gini kata mas Sujeneng berarti harus ngerti olahraganya dan bisa menduga hasilnya mas Bia dari yang disampaikan harus ngerti olahraganya mas Bia pelajarin semua ya nah dari Gorom 88 itu yang disebut sebelum ambil foto sekarang dulu cerita di kepala di kepala ya pak Bia foto kayak apa yang mau diambil gitu ya oh iya betul secara visual udah udah terbayang dulu sama mas Bia seperti apa gitu ya benar ini dari mas Dwi Prasetya selain posisi ini kan cuma bawah satu lensa posisi lainnya dimana sih mas Bia gitu kalau lensa ini gak ada kalau lensa ini posisinya cuman bagus dan bisa dipakai disini oke gitu harus terjajar iya harus terjajar nah pada saat itu aku bawa dua kamera dua lensa yang satu lapan belas yang satu lima puluh lima puluh itu ditinju lensa aman lah kenapa karena bukaannya gede satu empat Indonesia itu susahnya apa cahaya pertandingan cahaya dalam lapangan itu selalu jelek gitu jadi kita harus bawa lensa iya lensa yang buka-bukaannya satu empat gitu rata-rata satu empat lensa bukaan dua koma lapan ya bisa lah tapi tapi harus sangat penuh perhitungan paling gak asanya bisa 3.200 dan zaman dulu gak ada kan jadi biasanya pakai asa 1.600 terus dipus ke 3.200 gitu oke memang selalu penuh perhitungan ya itulah seorang B.A.W. Harta motet apapun motet bencana motet kerusuhan penuh perhitungan itulah ilmu banget dari Mas B.A. ini kita baru bicara tinju belum yang lain ya kan olahraga itu bagus kok menyenangkan gitu setuju aku juga suka iya bener tapi kan berbeda-beda tiap olahraga kayak tinju ini juga seperti dibilang untuk Indonesia itu lightingnya jelek ya kan ya kemarin juga ngobrol sama Bang Harbain kayak motet fashion aja panggung Indonesia panggung luar negeri itu bedanya jauh banget kalau panggung di luar malah dipikirin buat fotografernya kan dikasih tahu ini kayak pin sekian segala macam nah apalagi yang kalau di kita ini kalau lightingnya nggak pas kan kayak panggung show aja ya ada mungkin membelakangi atau gimana jatuhnya cahaya gimana gitu kan nah itu emang kalau kalau udah kayak gitu aduh saya membayangin jaman dulu juga dengan tidak bisa ngeburst kayak sekarang lagi terbatas gak bisa gak bisa dulu jaman dulu tuh yang ada motor drive-nya itu F3 Nikon F3 F5 waktu itu belum ada F5 masih F3 sama F2 FM2 oh iya paling bagus F3 oke pada tahun itu aku udah punya F4 belum ya aku lupa aku tapi aku ingat pakai film motornya cepret satu lagi cepret satu lagi cepret gitu harus one shoot one kill iya one shoot one kill diperhatikan arah cahayanya supaya mukanya nggak gelap iya kan iya betul nah jadi metering metering kayak gini motret tinju ini kita harus paham banget metering misalnya karena aku bawa lencer 18 aku akan motret ke atas sejajar petinju jadi yang jelas apanya mukanya nah bagaimana cara motret tau metering mukanya kita di tempat yang sama atau misalnya ini di sekitar ring yang kena cahaya kita mengeluarkan mengeluarkan asik 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 halo juga ah nggak enak kalau nggak pakai contoh siap tes udah kendengeran ini nah metering metering itu pertama kita harus meteringnya itu di spot meter spot meter itu kan metering ada macam-macam kan yang cuma di tengah itu oke itu di tengah terus lampu kan dari atas kalau tinju lampu dari atas betul tangan kita kita giniin giniin ke arah atas terus kita foto begini kita foto tangan kita oke cahayanya itu berapa meternya itu ada berapa oke kan ketahuan tuh iya kalau kita foto begini di kamera itu kan ada light meternya tuh oke oke segitu lalu kita pindah ke manual harganya berapa itu kalau kita pakai 200 sport itu biasanya kalau tinju ini minimal 500 500 yaudah masuk berapa tuh masuk gak 500 2,8 kalau lensanya 2,8 kalau gak masuk ya harus diturunin sampai berapa kalau kita udah pakai asal 3200 gitu segini ini berapa nih oh cuma dapat 60 wah gambling ini 60 gimana caranya oh udah berarti gak bisa kalau bisa ke 3200 harus kita naikin lagi asalnya ke 6400 kita ubah ke 6400 berarti 60 kita bisa dapat 125 tuh 125 wah kurang satu tingkat lagi naikin lagi satu tingkat asalnya kalau kita pakai asas 1600 naikin 3200 gak bisa ya naikin 6400 oh dapat 250 oh yaudah 250 bisa lah oke jadi asalnya 6400 ritnya 250 dia ramai 2,8 karena begitu kulit ini terekam sempurna ketika dia tinjuk itu yaudah kita akan gak gak akan apa warna kulitnya gak akan hilang gitu yaudah warna itu yang kita pakai terus gitu eh sorry pencahayaan metering seperti itu yang kita pakai pertandingan cuman aku tuh kebayang kalau mas bea jaman dulu kan pakai film asalnya kan mentong jaman dulu 1600 ya kan 1600 jadi jadi gini kita 6500 dipus ke 6400 dipus ke 6400 dulu kan kamera ada tempat di belakang ini loh ada kotakan ada tempat film nah biasanya cover film itu yang dari kertas dikletek lalu asalnya kita coret kita ganti 6400 kita masukin situ ketika kita proses kelet kita bilang ini tak pus 4 kali gitu ini tak pus 3 kali 1600 oh ini tak pus 2 kali ke 6400 gitu udah orang lainnya tau tuh rapiko sama dulu rapiko sama apa ya tau deh mereka kalau mereka mereka tau orang-orang yang biasa motorsport yang biasa push-push film nah tapi gak semua gak semua teknisi bisa push film ketika proses jadi kita harus punya kenalan disitu kayak gitu oh gitu ya itu tantangannya ya itu dari mas Apri mas Bia tadi diinstruksikan kan fokus ke petinju pelatih dan wasit nah untuk situasi penonton di backup FG lain ya atau bagaimana untuk mungkin situasi penontonnya ya yang di oh ya kalau gini gini dulu kalau koran sama majalah itu dalam satu event itu cuma butuh satu foto gitu nah foto itu harus dicari kalau cuma satu foto yang paling berbicara itu yang mana gitu ya itu yang harus dikejar gitu udah gak mikir foto penonton kecuali kalau kemudian penontonnya keos kayak yang pernah tak foto itu penontonnya saya masuk ring kayak gitu kalau penelanian biasa ya kita udah gak mikir penonton kalau zaman dulu butuh butuh satu foto yang untuk ya untuk bisa jadi yang paling bagus lah gitu itu ya mas Apri ya oke teman-teman thank you udah join yang baru join selamat datang ini kita tinggal 5 menit untuk sesi pertama jadi nanti siap-siap aku nanti kebablasan nanti keputus lagi ini teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya tadi kita udah bahas satu tinjuannya menarik banget ya terus ini tadi kita belum bicara ini ada beberapa foto tentang ini tenis meja nih ya kan aduh ketutup mau aku nih yang kayak gini aja nih kalau ini ice and game ya udah pake digital ya ini udah pake digital ini olimpi ade kalau gak salah olimpi ya akhirnya olimpi ade dan aku aku dulu liat foto ini cuma bertanya siapa sih yang motret penasaran ternyata guru gue Kang Bea tapi mungkin fotografer lain juga tapi gak yang kayak gini aku inget matanya oke nah ini secara visual Mas Bea udah bayangkan juga akan seperti itu ngambil crop di mata atau gimana kenapa gak masukin hidung apa karena emang bulat mata kalau Mas Gato nih udah dibedah foto nih udah jadi cocok lagi nih mata bola pimpong sama mata-mata tiga jadi segitiga nih oh ya kata Mas Gato oh ini komposisinya kuat banget nih komposisinya bulat segitiga nih ini gimana Kang udah secara visual udah ngebayangin seperti ini mau diambil jadi gini salah satu salah satu tugas fotografer itu sebelum motret pasti cari referensi foto yang pertama yang kedua ketika dia datang di lapangan observasi saya yang diajari Dodi itu lalu yang ketiga mengamati jadi sepanjang pertandingan jadi pingpong ini kan gamenya kalau gak salah dua satu ya lupa badminton dua satu pingpong dua satu juga dua satu kali lima dua satu kali lima nah biasanya kalau olimpiade akan menjadi penting itu kalau biasanya udah masuk semifinal tuh semifinal sama final itu jadi penting tapi tapi sebelumnya ketika kita bapak-bapak awal itu kita biasanya mencari negara ini udah ada fotonya belum negara ini yang negara ini yang ngetop siapa yang bakal bisa naik siapa nah itu yang kita cari nah ketika misalnya aku ditugaskan di badminton eh di pingpong gini pingpong pingpong nah sebelum pertandingan itu biasanya kan mereka pemanasan tuh nah kita cari oh negara ini yang ngetop ini negara ini oh aku mau ngetop dia dari di Inggris yang ngetop tuh bakal mendobrak dominasi pemain-main Cina gitu yaudah aku ngikutin pemain itu pemain Inggris itu bagaimana cara serve-nya bagaimana dia main suka nyerang ke depan atau bertahan di belakang kita harus lihat harus amati oh dia kalau smash dia lompat tinggi maksudnya dari belakang dia maju ke depan terus lompat tinggi oh cara serve-nya cara serve-nya gitu gitu nah itu berlaku untuk semua pemain misalnya dari awal oh ini ini juara dunia tahun lalu juara dunia tahun lalu juara olimpia ada tahun lalu yang itu nah itu semua kita ikutin mainnya kayak apa kayak gitu terus kita harus ngamati mainnya kayak apa sukanya kayak apa serve-nya kayak apa kalau smash kayak apa gitu nah dari ketika mengamati itu lalu timbul oh kayaknya ini cakep nih dia kalau dia serve gini ini bisa jatuh di depan matanya gitu tapi posisinya enggak seperti biasa kita harus cari posisi lain sehingga kita bisa dapat matanya pas lihat bola jadi kita harus geser misalnya kalau kita ngejar satu momen ini yaudah momen yang lain lupakan karena dalam olahraga enggak mungkin kita geser-geser dari sini geser ke sana geser ke sana kita harus milih satu tempat dan kita harus berjipaku supaya dapat udah itu aja berarti balik lagi sama kayak petinju tadi mas Bia juga fokus juga nih sama satu atlet yang kira-kira emang dia sudah terkenal enggak masuk final dipelajarin lagi ya dipelajarin gaya servisnya smashnya apakah dia defense-nya seperti apa gitu kan benar benar nah yang susah adalah misalnya masih di tingkat semifinal siapa yang akan jadi finalis maksudnya misalnya atau perempat final siapa yang mau naik ke ke babak atas karena biasanya kalau kalau media misalnya nanti yang masuk final ini sama ini kalau kantor atau kantor berita udah punya fotonya foto itu akan dikeluarin dulu besok yang bertanding ini sama ini waktunya tinggal 70 detik sesi pertama ini nanti teman-teman nanti setelah terputus sama instagram kita akan nyumbung lagi ya terima kasih buat teman-teman yang udah join nanti pertanyaan kalau ada pertanyaan nanti silahkan lagi kalian belum sempat terbacakan mungkin bisa diulang aja ya ini tadi ada pertanyaan dari mas Apri ini ini masalah pertandingan bola tapi nanti aja diulang lagi ya cenderung fotografernya lebih banyak di belakang gawang tuan rumah ya oke kalau dijawab sama mas Bia nanti keputus oke tinggal 23 detik jangan lupa ya join lagi ini masih ada beberapa foto yang seru banget yang akan kita bahas sama mas Bia malam ini kita tanya-tanya jadi penasaran jadi pengen motret olahraga ya Mbak Si Mbak Si katanya pengen bikin acara khusus itu motret olahraga ayo menarik kok motret olahraga itu menarik gitu gitu terima kasih telah menarik terima kasih telah menarik terima kasih telah menarik terima kasih telah menarik terima kasih telah menarik